Jokowi sebut presiden boleh berpihak dan boleh berkampanye. Bagaimana membaca pernyataan presiden ini dan akankah pemilu 2024 bisa berjalan dengan adil? Kita akan ulas bersama tenaga ahli utama kantor staf presiden Yohanes Joko, pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto, dan juga pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanto. Mbak Bivit, selamat petang. Apa Gun-Gun, Pak Yohanes, selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Mbak Livi, Mbak Bivit, Mas Gun-Gun. Saya ke Mbak Bivit dulu ya. Jadi bagaimana mendengar pernyataan Pak Jokowi, secara aturan adakah yang kemudian dilanggar? Jadi sebenarnya ada yang dikutipnya sepotong tuh. Tadi juga kalau misalnya ditampilkan oleh Kompas teksnya, pasal 299 itu ada tiga ayat. Jadi kalau kita baca pasal 299 ketiga-tiga ayatnya, jadi jangan hanya satu ayat presiden mempunyai hak maksudkan kampanye, yes. Tapi kalau dibaca keseluruhan, terus dibaca. Jadi kalau dalam penalaran hukum namanya metode sistematis ya penafsirannya, harus dibaca juga dengan pasal-pasal 300 dan 301. Kemudian kita lihat juga konteksnya bahwa itu ada dalam bab tentang kampanye, bagian tentang kampanye untuk presiden. Jadi sebenarnya pasal 299 itu memberikan ruang bagi presiden yang nyalon lagi. Jadi Jokowi 2019, SDE 2009 itu bisa menggunakan pasal itu. Atau bisa juga, jadi berhaknya benar, cuma kita harus letakkan landscape-nya dengan lengkap. Atau kalau misalnya dia adalah pendukung resmi dalam hal, apa namanya dia dalam tim resmi. Jadi bukan sekedar pendukung ya, tim resmi yang masuk ke KPU namanya. Atau dia mendukung parpolnya. Nah kita harus lihat di brand itu bukan dari parpol resminya Pak Jokowi ya sekarang gitu. Kemudian syarat keduanya adalah dia harus cuti, harus cuti. Nah itu ada di pasal atasnya tuh ya, ke atas. Karena memang konstruksi undang-undangnya seperti itu. Jadi boleh saya andaikan sedikit biar kebayang. Misalnya gini, hak atas kesehatan kita semua punya. Tapi kalau dalam undang-undang namanya hak, kemudian akan harus diterjemahkan ada koridor hukumnya. Kalau saya bilang saya punya hak atas kesehatan, bukan berarti saya nyuruh dokter datang ke rumah saya gratis tiap hari. Tapi saya harus mengikuti aturan main. Kalau sakit, saya ke rumah sakit pakai BPDS. Nah jadi pernyataan Pak Jokowi itu keliru. Kalau misalnya kita hanya maknai bahwa dia boleh melakukan tanpanya tiba-tiba ngangkat dua jari dari mobil dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Karena dia tidak dalam posisi cuti yang diwajibkan oleh undang-undang pemilu. Baik, Mas Yonas gimana? Yang pertama tadi saya mau koreksi dulu itu yang disampaikan Pak Jokowi mengangkat dua jari dari mobil. Nanti dicek lagi Mbak Bibip yang mengangkat dua jari itu siapa begitu. Dan apakah itu betul dua jari atau penanda. Tetapi begini Mbak, ini kan yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kan respon dari pertanyaan. Pertanyaan dari teman-teman media. Teman-teman media menanyakan, Pak bagaimana respon terkait dengan adanya menteri-menteri yang ikut dengan tim sukses gitu. Dalam konteks itu, Pak Presiden menjawab secara global bahwa yang namanya menteri ikut tim sukses itu enggak ada masalah. Jangankan menteri, orang Presiden aja bisa kok. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Persis tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri, bahwa dalam pasal 299 Undang-Undang No. 7 2017, memang ada tiga hal yang dibolehkan untuk mengikuti kampanye. Banyak Presiden dan Wakil Presiden, kemudian pejabat negara yang merupakan anggota parpol, ataupun pejabat negara yang dia ikut tim kampanye, dia ikut dalam kandidat, dan juga pelaksana kampanye. Artinya sebenarnya kita juga harus fair, harus lebih jernih, itu menjelaskan kepada publik, tidak melakukan satu framing seolah-olah bahwa Presiden melakukan kampanye saat ini. Tidak. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu jelas sekali. Dan apa yang disampaikan ini kan juga kita harus melihat, bahwa yang dilakukan juga itu sebenarnya ketika pemilu 2004, 2009, dan 2019, Presiden yang sedang menjabat itu juga melakukan kampanye. Kampanye bagi dirinya sendiri dan juga kampanye bagi partainya. Itu juga sudah ada begitu loh. Momen-momen seperti itu gitu. Artinya kita ajak masyarakat untuk melihat ini secara lebih jernih lah. Tidak membawa dalam sebuah polemik yang akhirnya justru malah kontraproduktif. Oke. Saya ke Pak Gundun dulu. Pak Gundun, kalau dari sisi komunikasi politik ini kemudian disampaikan, meskipun kalau memang faktanya ini menjawab pertanyaan wartawan, seperti yang tadi disampaikan Pak Yohanes, tapi juga kan faktanya juga ini disampaikan di samping Cawapres, meskipun saat itu berdirinya Pak Prabowo sebagai menhan. Apakah ini dalam komunikasi politik ini satu bentuk dukungan secara langsung dari seorang Jokowi Dodo kepada Prabowo Subianto? Jadi begini, memang membaca pesan komunikasi politik itu kan nggak bisa dilepaskan dari konteks ya. Maksud saya ini memang konteks yang sangat riskan bagi Pak Jokowi sebagai Presiden loh ya. Kenapa? Karena bisa saya bilang riskan, disitu ada kandidat calon Presiden yang sedang berada di gelanggang pertarungan saat ini. Itu yang pertama, menjadi riskannya. Kemudian yang kedua, pernyataan itu pasti akan stimulus respons. Ketika misalnya wartawan memberi stimulus dan Pak Jokowi memberi respons, dan respons untuk menjadi polemik ketika kemudian memosisikan dirinya. Kalau berhenti pernyataannya itu pada yang ditanyakan oleh wartawan, yaitu soal menteri, mungkin tidak akan seramai ini. Ini kan menjadi backfire pada Pak Jokowi dan tentu istana yang harus menjelaskan Mas Jokowi seperti sehari ini. Karena pernyataan itu kemudian nambah dan tambahan pernyataan itu kan disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi masalah adalah equivocal communication ya, yang harusnya komunikasinya diplomatis. Tetapi kemudian ini menjadi eksplisit, dan pernyataan yang eksplisit itu pasti memancing yang disebutan polemik. Dan polemik itu kan nggak bisa dihindarin ketika misalnya memang di luar tafsir hukum ya, tentu ada yang disebut dengan kepentingan politik yang terusik gitu. Dan kepentingan publik yang tentu juga punya hak untuk tahu posisi presiden. Dan begini, menjadi riskannya itu, Livi menurut saya karena Pak Jokowi saat ini bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara yang harus berdiri di atas semua kelompok. Kan begitu. Lalu kalau dalam posisi seperti ini, apakah lebih baik presiden terang-terangan saja mendukung salah satu capres, ataukah memang seperti yang tadi Anda katakan, sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara harus berdiri di atas semua kepentingan kelompok? Gini, menurut saya memang dari kemarin itu kan kalau kita lihat rentetan peristiwa politik ya, itu kan sudah tahu publik sebenarnya bandul politik Pak Jokowi kemana gitu. Iya kan? Kan sebenarnya kita sudah bisa memberi tafsir dan masyarakat itu sudah saya yakin ya sebagian besar diantara masyarakat tahu. Dan dalam banyak hal lah itu kemudian bisa memberi semacam pemaknaan langkah Pak Jokowi di kontestasi 2024 itu kemana gitu ya. Tetapi kemudian memang mengagetkan ketika posisi politik itu dipertegas dengan pernyataan publik. Itu aja yang kemudian menjadi bahan yang bahan kritik ya dari banyak pihak. Terutama misalnya menurut saya yang paling penting itu adalah karena ini akan punya dampak psikopolitis ya pada pihak yang kemudian juga terpengaruh dengan pernyataan Pak Presiden gitu. Misalnya soal bagaimana netralitas aparat dari pusat hingga daerah, kemudian mana misalnya posisi TNI, Polri, ASN, kemudian yang berkali-kali diingatkan oleh Pak Presiden juga untuk berada dalam posisi netral. Itu pertanyaan untuk Mas Yohanes, bagaimana kemudian memisahkan apa yang diutarakan Pak Presiden itu tidak merupakan instruksi bagi kemudian jajaran di bawahnya untuk satu iring, satu irama dengan Presiden? Enggak lah Mbak, kalau kami kan di KSP selama ini kan juga tahu begitu situasinya, tahu bagaimana kondisinya yang kami alami. Misalnya kami, kalau di KSP itu kan dibanding dengan pilar-pilar apa istana yang lainnya, paling banyak non-ASN itu sebenarnya di KSP. Kalau kita mau berpolitik praktis itu sebenarnya teman-teman di KSP itu memungkinkan gitu. Tetapi dalam kondisi itu, kita yang di KSP itu saat ini betul-betul berjalan bahwa ada netralitas yang harus dijaga, kemudian ada imparsial yang harus tetap dipertahankan dalam kerja-kerja kita secara profesional. Inilah yang kami yakini Mbak, bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin itu kan sebenarnya penegasan. Penegasan dari sebuah undang-undang yang selama ini memang sudah tidak ada masalah dengan undang-undang itu. Tetapi bahwa apakah undang-undang itu nantinya akan digunakan oleh Bapak Presiden secara terbuka atau tidak, ya kita tunggu saja waktu yang akan menjawab begitu. Nah Mbak Bivit gimana soal bicara dari penerapan undang-undang tersebut yang tadi juga sempat diutarakan Mbak Bivit, ada beberapa aturan yang mengikat harus cuti, harus terdaftar sebagai tim kampanye. Jika memang ini diteruskan, bagaimana langkah seharusnya? Jadi begini, saya biasanya memang mau menjawab secara normatifnya itu sebagai pembuka. Karena kita nggak akan bisa berhenti di level normatif. Saya bisa paham orang-orang seperti Mas Joko yang bekerja di KSP ataupun yang harus membela di partai-partai politik pendukung Koalisi 02 harus berargumennya secara normatif. Kita bisa paham itu. Tapi makanya kita harus angkat ke situasi yang tadi Mas Guni Gun sudah sampaikan. Kita melihatnya warga begitu melihat Pak Jokowi mengatakan hal seperti itu, tidak bisa tidak akan membaca makna-makna simboliknya juga. Apalagi tadi ya bersebelahan dengan Pak Prabowo. Dan jangan lupa ada konteks nepotismenya yang warga itu sudah banyak yang sebenarnya mengkritik meskipun tidak semuanya berani secara vokal. Tapi mereka kompas moralnya sudah benar bahwa ini ada yang salah nih. Jadi begitu Pak Jokowi bilang begitu makin wah gila nih. Apalagi tadi ada bagi saya lihat videonya bagi-bagi bansos depan istana presiden dan lain sebagainya. Nah kedua kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengawasinya memang akan sangat sulit jadinya. Karena pertama kalau memang mau fair, lakukan seperti yang dulu-dulu dilakukan ketika mereka sebagai pertahanan. Mereka tuh maksud saya Pak Jokowi maupun Pak SBY. Pak SBY waktu itu bagus sekali. Waktu itu dia cuti, kemudian dia sampaikan secara publik mau kampanye kemana saja dan seterusnya misalnya. Silahkan lakukan itu. Jadi kita bisa mengecek. Tapi yang kedua juga sebenarnya itu dilakukan karena waktu itu Pak SBY maupun Jokowi 2019 itu kan karena mereka maju sebagai capres. Kalau dalam konteks sekarang dia membela anaknya sebenarnya juga ada soal luber jurdil atau keadilan elektoral yang harus kita persoalkan. Karena dia sebenarnya itu bukan parkolnya, dia bukan tim resminya. Nah jadi kapasitasnya sebagai apa? Nah disitulah kemudian pengawasannya akan jauh lebih sulit dan juga kita sudah mulai bisa mengkategorikan itu semua sebagai pelanggaran hukum sebenarnya. Yang bisa mempengaruhi suara secara terstruktur dan sistematis juga karena sudah menggunakan jabatan. Baik. Terima kasih Mbak Fitri Susanti sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Gun Gun Herianto. Terima kasih juga Mas Yohanes Joko yang pasti netralitas pemerintah mulai dari pusat sampai kemudian ke daerah itu harus dilaksanakan untuk menjaga keadilan pemilu nanti ketika terjadi 14 Februari mendatang. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.